Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peranakan, nama saya Billy Fredyansyah Sabutra Di sini saya mahasiswa Angkatan 2018 Universitas Negeri Jember Pendidikan Luar Sekolah Di sini saya membuat video kakak dan juga pelatihan Zoom Meeting ini Yang menjadi sasaran saya yakni adalah Bunda-bunda Pauk yang ada di Kelurahan Gending, Kabupaten Gersit, Jawa Timur Maka dari itu, di sini saya akan memberikan tentang pengetahuan Tentang fitur-fitur yang ada di Zoom Meeting Seperti breakout room, share screen, dan juga bagaimana cara mengganti Di sini video yang ada di dalam video ini Ini adalah tutorial membuat Zoom Meeting seperti Schedule Zoom Meeting, dan juga bagaimana cara mereka join Dan juga memberikan pengetahuan tentang fitur-fitur Zoom Fitur-fitur yang ada di dalam Zoom Seperti breakout room, cara mereka menjadi co-host Dan juga host, dan juga bagaimana mereka bisa menampilkan share screen Untuk semua peserta, dan juga mengganti nama Dan juga mengaktifkan kamera, dan juga setelah itu Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Fitur main room yang ada di halaman utama dari Zoom Meeting itu Terlebih sendiri, yakni yang pertama Ada fitur New Meeting, dan juga Join, Share Screen, dan juga Schedule Dimana Schedule ini kita bisa membuat dan memberi Atau merencanakan jadwal meeting yang akan kita tentukan di masa yang akan datang Dan juga fitur yang kedua, yakni New Meeting Bagaimana kita bisa membuat meeting atau membuat Zoom Meeting Itu agar bisa digunakan oleh orang lain Dan juga yang ketiga, yakni fitur Join Yang bagaimana itu, misal kita sudah mendapatkan link dari Pembuat meeting tersebut itu tadi Kita langsung bisa memasukkan link tersebut ke fitur Join terlebih dahulu Dan yang terakhir, yakni fitur Share Skin Untuk kita menampilkan apa sih materi yang akan kita tampilkan kepada peserta Dan juga materi apa saja yang akan kita berikan kepada peserta didik itu tadi Baiklah, kita pertama-tama akan langsung masuk kepada fitur New Meeting Nah, setelah kita masuk pada New Meeting Kita akan mendapatkan gambaran dari Zoom Meeting itu sendiri Yakni yang pertama, di pojok kiri bawah Yakni ada fitur Unmute Yang dimana kita bisa mengaktifkan suara dan juga menonaktifkan suara Apabila tombol Unmute ini kita tekan Maka suara kita akan terdengar oleh partisipan lainnya Dan semisal ada tanda seperti ini Maka suara kita tidak akan terekam dan terikot oleh Zoom Meeting itu sendiri Dan yang kedua, yakni fitur Share Video Yakni kita bisa menampilkan posisi kita sekarang seperti apa dan sedang melakukan kegiatan apa Dan yang ketiga, yakni ada fitur Security Bagaimana di fitur Security ini Kita klik, itu ada beberapa Ada pun di poin Di fitur Security ini Ada beberapa fitur Yakni Lock Meeting itu digunakan untuk kita mengunci Zoom kita agar tidak bisa dibobol oleh peserta yang tidak mendapatkan link Dan juga Enable Waiting Room ini memberikan waktu tunggu kepada peserta lainnya Semisal ada peserta yang mau masuk Kita bisa memasukkan dengan menunggu mereka di Enable Waiting Room Dan yang ketiga, yakni Hide Profile Picture Yakni kita bisa menghide beberapa profile kita Dan juga beberapa foto-foto kita yang digunakan untuk Zoom Meeting itu tadi Yang ketiga, yang keempat, yakni Allow Participant To Nah, di poin Allow Participant To ini Participant bisa mengaktifkan fitur Share Screen Apabila fitur Share Screen ini belum kita pencet Maka peserta tidak akan bisa Share Screen dengan sendirinya Yang kedua, yakni ada fitur Chat Untuk peserta atau partisipan lainnya itu bisa mengetik atau memberikan pertanyaan melalui fitur Chat Dan juga, yakni Rename Team Self Jadi, kita bisa memberikan nama sesuai dengan nama partisipannya mereka masing-masing Dan juga, kita bisa meng-unmute peserta yang ada di Zoom Meeting tersebut Dan juga, kita bisa Start Video untuk Nah, untuk kegunaan Start Video sendiri tidak jauh beda dengan Start Video yang pada fitur-fitur awal yang ada di sebelahnya Fitur mikrofon, yakni kita bisa menampilkan gambar dan juga posisi kita Posisi kita sekarang itu apakah berada di depan layar atau dan lain sebagainya Terus, yang di bawahnya Start Video ini ada Suspend Participant Activities Berarti, kita itu bisa membatasi kegiatan dari partisipan itu tadi Semisal, partisipan itu tadi melakukan sebuah kesalahan Kita bisa mengeluarkan partisipan tersebut dari Zoom Meeting kita Dan fitur selanjutnya, yakni ada fitur partisipan Bagaimana, di sini kita bisa mengetahui peserta siapa saja yang telah datang dan mengikuti Zoom Meeting yang telah kita buat Di sini kita bisa menampilkan jumlah-jumlah peserta yang mengikuti program Zoom Meeting yang telah kita buat itu tadi Dan juga, di sebelahnya fitur partisipan, yakni ada fitur chat Bagaimana, di fitur chat ini, peserta bebas memberikan beberapa pertanyaan dan juga berbagai pesan kepada peserta lainnya Terus, di poin selanjutnya atau di fitur selanjutnya yang benar-benar genting dan kursial menurut saya Yakni, fitur share screen Fitur share screen ini berguna untuk memberikan atau menyampaikan materi-materi Yang akan kita sampaikan kepada peserta didik Dan selanjutnya, yakni fitur recording Bagaimana, di fitur recording ini kita bisa merekod segala bentuk aktivitas yang telah kita lakukan di Zoom Meeting itu tadi Semisal, ada beberapa peserta ingin mempertanyakan, Zoom Meeting itu tadi membahas apa saja Nah, kita bisa merekod segala aktivitas kita di fitur recording ini Dan selanjutnya, yakni fitur breakout room Dimana fitur breakout room ini kita bisa memasukkan dan memberikan kelas-kelas sebagaimana semestinya Semisal, ada participant, yakni masuk di kelas A tetapi dia kesasar di kelas B Kita bisa memindahkan peserta tersebut ke kelas yang sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh host itu tadi Dan juga di poin selanjutnya, atau di fitur selanjutnya, yakni reaksi Dimana ada fitur raise hand untuk kita ingin mengajukan pertanyaan Dan juga fitur lower hand untuk setelah kita memberikan pertanyaan Dan untuk dipersilahkan untuk diturunkan tangannya seperti itu tadi Dan juga untuk poin selanjutnya, ada beberapa tampilan seperti whiteboard Di sini kita bisa menggambar sesuai apa yang kita ingin tulis Seperti saya ingin menulis nama saya di sini Otomatis ini akan muncul di tampilan layar dari peserta didik lainnya Seperti itu Dan juga di sini ada Di sini sebelahnya basic itu ada fitur advance Bagaimana di sini kita bisa men-share screen audio komputer yang sedang kita dengarkan Misalnya saya ingin mendengarkan lagu dan tanpa menampilkan videonya Maka dari itu fitur komputer audio ini digunakan oleh Atau dipersembahkan dari Zoom sendiri untuk memfasilitasi para peserta didik Untuk memberikan materi hanya berbasis dengan komputer audio Baik, itu tadi contoh pelatihan Zoom Meeting kepada bunda-bunda yang ada di bawah Bermata Bunda Kabupaten Reset Semoga dengan adanya pelatihan Zoom Meeting ini Membuat bunda-bundanya itu memberikan metode penyampaian melalui Zoom Meeting Karena pada awalnya metode yang digunakan Yaitu melalui video pola yang menurut saya itu kurang efektif Dan juga menurut bunda-bunda sendiri itu kurang efektif Dan juga diharapkan dengan adanya pelatihan ini Memberikan dampak yang signifikan terhadap pembelajaran yang akan disampaikan itu Berjalan dengan baik dan juga dapat dipahami oleh peserta dan murid-muridnya nanti Dan juga mungkin itu saja yang mendapat saya sampaikan Sekian, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!